Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pesawaran kembali menggelar debat kandidat pasangan calon kepala daerah Rabu malam kemarin. Pada debat kali ini, pelayanan publik dan program mencerdaskan masyarakat menjadi tema yang diambil. Calon nomor urut satu, Nasir Naldi, dalam program untuk mencerdaskan masyarakat dirinya telah menyiapkan program yang menggratiskan sekolah sampai 17 tahun atau hingga jenjang perguruan tinggi. Sedang untuk program pelayanan publik, paslon nomor urut satu tersebut akan melakukan digitalisasi hingga ke tingkat desa terkait dengan transparasi anggaran dana desa. Sayangnya, dalam penjabaran terkait digitalisasi desa ini, calon wakil bupati nomor urut satu, Naldi Rinara, tidak menguasai jumlah desa yang ada di pesawaran. Dengan mengucapkan, desa di pesawaran berjumlah 141 desa, sedang jumlah desa di pesawaran 144 desa ditambah 4 desa persiapan. Sementara itu, paslon nomor urut dua, Dendi Ramadona, menyebut pihaknya akan mereformasi pelayanan publik dengan mengacu pada program digitalisasi dan peningkatan sumber daya manusia di lingkup pemerintahan setempat. Selain menciptakan tata kelola pelayanan publik yang baik dan transparan, dia juga mencanangkan program pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ditambah dengan program beasiswa bagi masyarakat, terus ditingkatkan guna memberikan kesempatan yang luas untuk mengakses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Pesawaran Lampung, Suryanto, Monologis TV Dari Pesawaran Lampung, Suryanto, Monologis TV Dari Pesawaran Lampung, Suryanto, Monologis TV Dari Pesawaran Lampung, Suryanto, Monologis TV